Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini berjudul Tragedi Penusukan Khalifah Umar bin Khotob Saat Jadi Imam Solat Subuh Menjelang Subuh 26 Zulijjah Tahun 23 Hijriah Atau Tahun 644 Dalam Kalender Masehi Seperti Biasanya Pagi-pagi Sekali Khalifah Umar bin Khotob Sudah Berada Di Masjid Nabawi Madinah Untuk Bersiap Melaksanakan Solat Subuh Berjamaah Sejumlah Sahabat Juga Sudah Nampak Bersama Umar Mereka Antara Lain Abdurrahman Bin Auf Ibnu Abbas dan Umar Bin Maimun Setelah Iqomah Berkumandang Jamaah Pun Berdiri Menjadi Kebiasaan Umar Sebelum Memimpin Solat Alias Menjadi Imam Selalu Memeriksa Saf Sang Amirul Muminin Ingin Memastikan Bahwa Saf Solat Nurus dan Rapat Setelah Itu Umar Baru Berdiri Di Posisi Imam Untuk Memimpin Solat Namun Baik Umar Maupun Para Sahabat Tidak Sadar Bahwa Ada Yang Berbeda Dari Posisi Saf Saat Itu Yakni Adanya Abu Luk Lukaf Hur Muzan Dan Zafna Di Barisan Terdepan Biasanya Tiga Orang Persia Bekas Tawanan Perang Yang Dikalahkan Pasukan Islam Itu Tidak Berdiri Di Saf Terdepan Maka Setelah Memastikan Saf Lurus dan Rapat Umar Bin Fattaf pun Mengucap Takbir Memulai Solat Subuh Sesaat Kemudian Abu Luk Lukah Mengeluarkan Pisau Belati Bermata Dua Dari Balik Jubahnya Dan Menikam Umar Dari Belakang Sebanyak Tiga Kali Umar Pun Tersungkur Kejadian Itu Berlangsung Begitu Cepat Saat Umar Dan Para Sahabat Sedang Solat Sehingga Tak Ada Yang Sempat Menghalangi Anjing Ini Menikam Saya Teriak Umar Abu Luk Lukah Kemudian Lari Menerobos Jamaah Sambil Mengayunkan Pisau Belati Bermata Dua Akibatnya Pagi Itu Tujuh Orang Jamaah Meninggal Dunia Dan Tiga Belas Lainnya Mengalami Cedera Disebutkan Oleh Sejumlah Sumber Abu Luk Lukah Kemudian Bunuh Diri Karena Merasa Pasti Tak Akan Lolos Ada Juga Sumber Yang Menyebut Dia Dibunuh Oleh Hurmuzan Dan Zafna Saat Akan Lari Keluar Masjid Nabawi Setelah Suasana Tenang Umar Meminta Abdur Rahman Bin Auf Untuk Menjadi Imam Solat Subuh Pagi Itu Abdur Rahman Bin Auf Sengaja Memperpendek Bacaan Solat Agar Segera Bisa Menolong Umar Apakah Engkau Telah Selesai Solat Tanya Umar Kepada Abdur Rahman Bin Auf Dan Para Sahabat Yang Menghampirinya Iya Sudah Selesai Jawab Abdur Rahman Bin Auf Aku Juga Akan Menunaikan Solat Kata Umar Wahai Amirul Muminin Engkau Sedang Mengalami Luka Parah Kata Abdur Rahman Bin Auf Tidak Ada Halangan Bagi Laki-Laki Untuk Mendirikan Solat Sesungguhnya Tidak Islam Mereka Yang Meninggalkan Solat Kata Umar Pria Yang Dijuluki Singa Padang Pasir Itu Kemudian Meminta Lukanya Dibalut Lalu Lalu Mengambil Wudu Dan Solat Subuh Sendirian Dalam Keadaan Luka Parah Selesai Solat Subuh Umar Kemudian Dibawa Ke Rumahnya Para Sahabat Memanggilkan Tabib Untuk Mengobati Umar Namun Luka Khalifah Umar Sudah Parah Sang Amirul Muminin Itu Wafat Pada Hari Ahad 27 Zul Hijjah Tahun ke-23 Hijriah Atas Permintaannya Dan Izin Aisyah Umar Bin Khattab Dimakamkan Disamping Makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Abu Bakar As-Siddiq Demikian Kisah Tragedi Penusukan Khalifah Umar Bin Khattab Saat Jadi Imam Solat Subuh Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah Tragedi